Ivan Fadila ex suami Fena Melinda kini tajir melintir. Ivan Fadila, mantan suami Fena Melinda, kembali menjadi sorotan setelah ex istrinya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Fena Melinda pekan lalu mengadukan suami barunya, Ferry Irawan, ke Polda Jawa Timur karena menganiaya dirinya di sebuah hotel kediri. Ferry sendiri mulai Senin 16 Januari kemarin sudah dijebloskan ke sel tahanan. Berbeda dengan Fena Melinda, Ivan Fadila kini tengah menapaki hidup baru yang lebih tenang dan bahagia pasca berpisah dari Fena Melinda pada tahun 2013 lalu. Ivan Fadila diketahui telah resmi menikah untuk kedua kalinya dengan wanita muda terpaut usia cukup jauh yang ditengarai anggota dewan bernama Sarni. Bersama Sarni, Ivan Fadila lagi-lagi dikaruniai anak lelaki lucu dan mengemaskan. Semakin lengkaplah hidup ayah Feral dan Adhala tersebut. Setelah memutuskan melepas status duda, Ivan Fadila banyak dinilai warga net telah berubah. Kini ia terlihat lebih segar, lepas dan tenang dalam menghadapi hari demi hari sebagai seorang suami maupun ayah. Bahkan sejak kembali menikah, ayah tiga anak itu lebih memilih tinggal di daerah asal istri kedua yang konon kata netizen termasuk kawasan perumahan BTN. Sebut saja Lewiliang yang menurut Ivan kalau dari kota Bogor ketika suasana tidak kondusif bisa sampai 2 jam tiba di rumah. Meskipun begitu Ivan sudah memperhitungkan dan siap dengan konsekuensi akan keputusannya. Jauh pokoknya, kalau dari kota Bogor ketika kondisi nggak mensupport bisa 2 jam sampai sini, ungkap Ivan dikutip dari YouTube SG Entertainment, Selasa, 17 Januari 2023. Mantan abang Jakarta itu juga menyebut kalau ia menempati rumah mewahnya hampir 3 tahun lebih, sejak awal nikah tahun 2016. Tinggal di sini sejak menikah hampir 3 tahun lah, ucapnya. Uniknya lagi dia bersama istri mendesain sendiri konsep rumah beserta interiornya, yang penting mengutamakan kenyamanan. Nggak ada konsep, intinya kita buat rumah adalah tempat tinggal ya. Banyak menghabiskan waktu di sini, imbuhnya. Jadi benar-benar dibuat senyaman mungkin, tuturnya. Rumah mewah Ivan dan Sarni dibangun sendiri, ada kebun sayur buah. Mengusung gaya klasik modern, rumah mewah, dua lantai dengan putih sebagai warna utama dibangun di atas lahan luas. Ini bangun dari awal, 500 sekian lah gitu loh di sini. Dua lantai, ya kamar-kamar di atas, kata Ivan. Karena ukurannya yang luas, pada bagian halaman belakang biasanya untuk kumpul tim sukses serta area dapur kotor. Aktor yang berusia di atas 50 tahun suka berkebun. Dia punya banyak sekali aneka sayuran dan buah dari hasil kebun sendiri. Ada pohon mangga, jambu, ya macam-macam, sambungnya. Tapi ya sedang dinikmatilah untuk bisa berkebun. Bahkan untuk sayur-sayuran istri Nanem di sini sendiri, tuturnya. Ada macam-macam lah di situ. Jadi kalau kurang tinggal petik ambil, ujarnya. Apa yang dialami Ivan saat ini berbanding terbalik dengan kondisi awal bercerai dari Vena. Berdasarkan pernyataan netizen yang berkomentar dalam kolom komentar YouTube SG Entertainment ada fakta mengejutkan. Ia harus merelakan harta bersama diberikan oleh mantan istri pertama. Karena semuanya dulu pakai nama Vena ketika beli. Kalau nggak sabar tentu kedua anaknya nggak mau ikut bapaknya. Padahal waktu cerai tinggal di rumah ngontrak dan isinya kosong, tulis Al-Ghazali dari YouTube SG Entertainment. Nggak ada perabotan, perlahan bangkit, harta bersama dikuasai Vena, tambahnya. Kos saat beli di atas namakan Vena, saking sayang dan percaya sama istri, sambungnya.